Gerahana bulan disebabkan oleh cahaya matahari yang tidak sampai ke bulan dikarenakan terhalangi oleh bumi. Fenomena alam ini sangat jarang terjadi, namun masyarakat di kota Tarakan dapat menyaksikan gerahana bulan pada Rabu 26 Mei malam. Berdasarkan rilis yang disampaikan oleh BMKG kota Tarakan, menjelaskan gerahana bulan total akan terjadi di beberapa fase. Untuk fase pertama pukul 16 lewat 46 wita, sedangkan fase gerahana sebagian dibulai pukul 17 lewat 44 wita, dan gerahana total pukul 19 lewat 9 wita. Raina Farah Nur Anissa, forecaster BMKG kota Tarakan dalam rilis BMKG Tarakan selasa 25 Mei menjelaskan, fenomena gerahana bulan yang akan terjadi Rabu besok bisa juga disebut sebagai Super Bold Moon. Sebelumnya gerahana tersebut juga pernah terjadi pada 2018 silam, dan untuk melihat fenomena yang sama ini, akan terjadi lagi pada tahun 2033 mendatang. Saat gerahana bulan nanti, diketahui akan terjadi pasang air laut cukup tinggi yang dapat menyebabkan banjir ob atau naiknya air laut ke daratan, sehingga warga pesisir diminta waspada karena kemungkinan dampak pasang sekitar 3 meter lebih. Kalimantan Utara sendiri itu berada di antara U1 dan U2. U1 di sini itu gerahana sebagian mulai, kemudian U2 sendiri itu gerahana total mulai. Jadi kalau untuk di Kalimantan Utara, itu tidak bisa menyaksikan puncak gerahana. Jadi kalau untuk di Kalimantan Utara sendiri itu hanya bisa menyaksikan mulai gerahana sebagian mulai, sampai gerahana total mulai, tapi tidak bisa menyaksikan proses gerahana total mulai ke berakhir. Jadi untuk puncak-puncak gerahana di jam 19.18 itu hanya bisa disaksikan di wilayah waktu Indonesia Timur, di Indonesia bagian Timur, ya sekitaran Papua. Tapi pasang naik itu biasanya akan terjadi saat bulan purnama atau bulan penuh. Nah kebetulan kalau untuk gerahana bulan total besok itu pas terjadi saat bulan penuh. Ya, jadi biasanya pasang maksimum akan terjadi saat bulan. Jadi bukan karena fenomena gerahana terus ada pasang naik itu enggak, tapi memang karena... Berkepatan ya? Ya, berkepatan. Karena memang saat gerahana bulan total itu kan bulannya dalam fase penuh kan. Nah, kalau fase penuh itu berarti nanti pasangnya juga akan pasang naik. Tui Muhammad melaporkan.